Pemerintah terus membangun infrastruktur di dalam negeri. Dalam 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing nasional. Potret pembangunan infrastruktur yang masif menobatkan Presiden Joko Widodo disebut sebagai Bapak Infrastruktur di Indonesia. 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terus dikebut. Kementerian PUPR menjadi tulang punggung utama dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas selama satu dekade terakhir. Infrastruktur sebagai sarana penunjang produksi dan ekonomi masyarakat seperti jalan-jalan tol, jembatan, dan bendungan, serta irigasi kini telah dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Awal dari Bandung, pindah ke Jakarta ya terlihat berbedaan infrastrukturnya. Ya mungkin fokusnya tuh walaupun mungkin masih tersentralisasi di Jakarta tapi ada beberapa di bagian lain-lain gitu loh. Kayak di daerah, kayak tol itu saya dari Jakarta, dari Bandung ke arah Sumerdang kan kalau, sorry, Tanjung Sari kan harus, nggak harus lewat tol. Maksudnya nggak ada akses tol. Nah sekarang sudah ada itu bisa mempercepat, nggak nggak nyampe sejam tuh udah nyampe gitu. Nah itu kan salah satu benefit yang ditawarkan gitu. And it's good. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 3 Oktober 2024, pemerintah telah menuntaskan pembangunan berbagai infrastruktur selama 10 tahun terakhir. Di bidang sumber daya air, 53 bendungan telah selesai dibangun dari 61 bendungan yang direncanakan. Bendungan yang telah selesai tersebut antara lain, Bendungan Sepakau, Semoy di Kalimantan Timur, Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Bendungan Lewi Keris di Jawa Barat, Bendungan Wais Kampung di Lampung, dan Bendungan Kuningan di Jawa Barat. Pembangunan bendungan tersebut diikuti pembangunan jaringan irigasi untuk mengalirkan air menuju sawah dan perkebunan masyarakat. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi baru, serta merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi lama yang membutuhkan perbaikan. Selain irigasi, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai. Di bidang konektivitas, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol telah menyelesaikan 2.432 km jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Hadiran jalan tol tersebut menghubungkan kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan yang dapat mengurangi biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kalau didengar-dengar dari orang-orang yang sudah merasakan, itu katanya yang sebelumnya dari Medan mungkin ke Danau Toba itu bisa menempuh jarak sekitar 7 atau 8 jam, ini bisa jadi 5 jaman gitu lah. Jadi ya pastinya sudah lebih bagus lah dengan adanya tol tersebut. Dalam peresmian tol Binjai Langsa dan Kuala Tanjung Parapat sebagai bagian tol lintas Sumatera, Presiden menyampaikan pentingnya konektivitas dan pembangunan tol untuk masyarakat. Selain mengurangi waktu tempuh, jalan tol juga memiliki peran untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Jalan tol ini akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor Binjai Langsa dan teping tinggi berapat dan juga akan menambah daya saing daerah dan sistem logistik mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Selain jalan tol, di bidang konektivitas, pemerintah selama 10 tahun terakhir telah menyelesaikan 5.999 km jalan baru, 125.904 m jembatan, 583 jembatan gantung, dan 27.673 m flyover dan underpass. Di bidang permukiman, dalam satu dekade pemerintahan Joko Widodo, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM sebesar 36.380 liter per detik sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam periode tersebut, 94.321 hektare kawasan permukiman berhasil diperbaiki serta penanganan sampah dan sanitasi bagi 13,7 juta keluarga. Selain itu, 15 kawasan pos lintas batas negara PLBN terpadu berhasil diselesaikan. Adapun, 5.939 unit sarana pendidikan, olahraga, dan pasar telah selesai direnovasi. Kedepan, pembangunan infrastruktur yang harus dilanjutkan adalah infrastruktur terkait air untuk mendukung ketahanan pangan dan konektivitas untuk sejahteraan. Pertama adalah ketahanan air yang menuju untuk ketahanan pangan dan energi. Jadi pembangunan dari 61 pendungan, itu yang sudah dirismikan 53. Sisanya nanti ini, selama tahun ini dan tahun depan sudah diselesaikan semua. Ini harus terus dilakukan. Walaupun sudah pembangunan 61, kelihatannya banyak, itu kita masih perlu banyak lagi. Air, jadi orang kalau mau hidup apa, baik, itu harus dicupat air. Kalau mau hidup sejahtera, itu harus konektivitas. Jadi tambahin konektivitas. Makanya jalan tol Sumatera diharapkan bisa selesai 5 tahun ke depan. Jalan tol Transjawa juga, Panyuwangi juga harus kita selesaikan. Di bidang perumahan, pemerintah melalui Kementerian PUPR mencatat, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membangun 10,2 juta rumah melalui program sejuta rumah. Selain itu, 1.490.000 unit rumah juga telah terbangun melalui program rumah swadaya dan bantuan stimulan, serta 40.347 rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun. Dengan capaian tersebut, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia atau GAPNC. Simbol helm baja menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, masifnya pembangunan infrastruktur telah terbukti mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju serta berdaya saing. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, tidak baik siapa investor yang mau masuk ke Indonesia. Tidak akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi. Selain mendorong investasi, pembangunan infrastruktur selama 10 tahun Joko Widodo terbukti mampu menekan biaya logistik dari 24% menjadi 14%. Hal ini membuat harga barang produksi Indonesia bisa lebih kompetitif untuk bersaing di pasar global. Ada pun infrastruktur yang bagus mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok yang tercermin dari capaian inflasi yang terjaga di rentang 2 hingga 3% secara nasional. Terima kasih telah menonton!